Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu, para pemirsa, para pecinta budaya Jawa yang berbahagia, dimanapun Panjenengan berada, semoga Panjenengan senantiasa mendapatkan limpahan berupa anugerah, kesehatan, dan kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih. Di Mocopat kali ini, setelah saya menjabarkan rangkaian siklus kehidupan manusia melalui tembang Mocopat yang diawali dari tembang Mas Kumambang, sebagai simbol dari bayi yang masih ada di dalam kandungan, kemudian mijil ketika bayi lahir, dilanjutkan kinanti ketika disertai oleh orang tuanya, dan kini saya akan mengupas tembang Mocopat Sinom yang merupakan lanjutan dari tembang kinanti. Sebagaimana tembang Mocopat yang lain, tembang Sinom juga memiliki wawaton atau sastro gumadok, yaitu aturan yang baku berupa guru. Guru wilangan dari tembang Sinom ini adalah sembilan, artinya tembang Sinom itu dalam satu bait itu terdiri atas sembilan gotro, sangang gotro atau sembilan baris. Kemudian, di dalam setiap barisnya, itu ada guru wilangan dan guru dingdong, atau juga disebut guru lagu. Nah, guru wilangan dari baris yang pertama itu adalah delapan, dan guru dingdongnya A. Biasa disebut delapan A. Artinya, tembang Sinom pada baris pertama itu memiliki delapan suku kata, dengan akhir dari baris itu berbunyi A. Kemudian, baris kedua, guru wilangannya adalah delapan, dan guru dingdong yaitu I, atau biasa disebut delapan I. Artinya, tembang Sinom pada baris kedua ini memiliki delapan suku kata, dengan akhir barisnya itu berbunyi I. Kemudian, pada baris ketiga, guru wilangannya adalah delapan, dan guru dingdong A, atau biasa disebut delapan A. Artinya, guru wilangan pada baris ketiga ini memiliki delapan suku kata, dengan akhir barisnya berbunyi A. Selanjutnya, pada baris keempat, guru wilangannya adalah delapan, dan guru dingdongnya adalah I, atau biasa disebut delapan I. Artinya, di dalam setiap barisnya, pada baris keempat ini, itu memiliki delapan suku kata, dengan akhir barisnya itu berbunyi vokal I. Kemudian, pada baris kelima, guru wilangannya adalah tujuh, dan guru dingdongnya adalah I, atau disebut delapan I. Nah, artinya, pada baris kelima ini, memiliki tujuh suku kata, dengan akhir barisnya, yaitu vokal yang berbunyi I. Kemudian, pada baris keenam, itu guru wilangannya delapan, guru dingdongnya adalah U. Biasa disebut delapan U. Artinya, pada baris keenam ini, tembang sinong memiliki delapan suku kata, dengan akhir barisnya adalah vokal U. Kemudian, pada baris ketujuh, itu guru wilangannya tujuh, dan guru dingdongnya adalah A. Biasa disebut tujuh, A. Artinya, pada baris ketujuh ini, tembang sinong memiliki tujuh suku kata, dengan akhir barisnya itu berbunyi A. Kemudian, pada baris ke-delapan, itu guru wilangannya adalah delapan, dan guru dingdongnya adalah I. Artinya, tembang sinong pada baris ke-delapan ini memiliki delapan suku kata, dengan akhir barisnya berupa I. Dan yang terakhir, pada baris ke-delapan, itu tembang sinong memiliki guru wilangannya dua belas, dan guru dingdong A. Artinya, tembang sinong pada baris terakhir ini memiliki dua belas suku kata, dengan akhir barisnya itu berupa vokal A. Nah, demikian tadi sastra gumatok atau wawaton yang sudah baku dari tembang sinong, yaitu guru gotro, guru wilangan, dan guru dingdongnya. Nah, maknanya, sebagaimana tadi yang sudah sempat saya sampaikan, itu berkaitan dengan lanjutan dari anak ketika sesudah dikanteni oleh ibunya, yaitu sinong ketika bocah itu sudah mulai menginjak remaja. Sinong artinya dari isih nom, kalau di jarwo dosoake, jadi masih muda belia. Nah, lalu maknanya bagaimana, saya akan menyampaikan melalui sebuah tembang, contoh tembang sinong, yang juga merupakan karangan dari saya berkaitan dengan rangkaian makna berdasarkan siklus kehidupannya tadi. Berikut contoh tembangnya dengan laras pelok. 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 menyanyikan tadi, kita cek guru gotro guru wilangannya dan guru dingdongnya kalau guru gotronya jelas ada sembilan baris sembilan baik tadi, sudah bisa tembangkan kemudian baris pertama sinom kang sinekar mang yo ada 8A yopanilasing promudi 8I mudo nengge yoprating kah 8A patraping yowono sami 8I samyo samar pakarti 7I tido tido ing lelaku 8U kumudu katurutan 7A tan kenolinawung uni 8I dan terakhir uni ngono amreh datan kalanturo 12A artinya sudah sesuai dengan bapak ton kang gumatok tadi sekarang kita lihat sekarang kita lihat makna dari baik tembang sinom ini yang pertama tadi sinom kang sinekar mang yo demikian tembang sinom yang sudah di yang ditembangkan ya kang kasekar rake yo panilasing promudi yaitulah sebagai pralambang atau panilas promudi jadi pralambang bagi para muda atau ketika hidup kita itu masih menjalani masa anak muda ya muda mudi muda nenggeh yo pratingkah muda muda itu bisa diartikan masih ya belum dewasa atau masih punggung masih bodoh ya masih bodoh muda nenggeh yo pratingkah artinya patrapnya perilakunya itu masih belum dewasa masih mudoh ya patrapeng yo no sami jadi itu adalah patrap atau perilaku yang ditampakkan oleh para yoana yoana itu dari kata yuwa yang artinya adalah muda ya dalam bahasa sansekerta artinya yuwa ya kemudian dalam bahasa jawa itu diadopsi menjadi yuwana ya yo no sami jadi para anak-anak muda semua itu biasanya ya seperti itulah masih belum dewasa samyo samar pakarti ya segalanya masih samar perilakunya itu masih kadang masih samar-samar dan belum ya masih berubah-ubah ya kadang belum memiliki keteguhan ya masih samar tidur tidur yang lelaku ya seringkali itu dalam perilakunya itu ada keraguan tidur tidur atau ya masih mencelah-menceli tadi lah masih kesana kemari jadi namanya anak muda biasanya ya masih suka grudah-gruduk ya rok-rok kasem ya seperti itu memang jiwa muda ya seperti itu kumudu katurutan ketika memiliki kehendak itu ya pengennya itu harus ya harus segera dipenuhi ya itu kemudian apa namanya keingintawanya tinggi rasa penasarannya tinggi nah itu adalah ciri dari anak-anak muda tan kenoli nawong muni jadi kalau sudah seperti itu tidak boleh di apa namanya dibiarkan ya dibiarkan atau diumbar begitu saja oleh orang tuanya makanya sebagai bagian dari rangkaian kinanti tadi ya tetap ini harus disertai oleh orang tua walaupun mungkin pendidikannya atau caranya itu tidak sama ketika masih anak-anak tadi ya jadi istilahnya kalau orang jawa ku yoti colake mendasi tapi digondeli buntuti ya jadi tetap dalam pengawasan orang tua jadi tidak boleh dibiarkan begitu saja uningono amrih datan kalanturo jadi itulah yang harus dipahami oleh orang tua ketika mendidik anak muda ketika dia masih apa dalam usia remaja atau muda ini memang harus ekstra hati-hati ketika salah asuhan maka akan akibatnya akan sangat-sangat berbahaya karena ketika sudah kalantur ketika ini sudah apa namanya telat ketika terlambat dalam menangani ketika ada kasus atau ada masalah apa ya maka itu akan sangat membahayakan terutama bagi perkembangan anaknya atau perkembangan remajanya tadi dan juga masa depannya ya terlalu diketati juga jangan ya tetapi terlalu dibiarkan juga tidak boleh artinya memang harus ada pemahaman yang baik dari orang tuanya ketika mendidik anak-anak dalam musyar maja nanti ketika sudah dewasa lain lagi nah itu adalah rangkaian dari apa namanya tembang mocopat yang tadi saya sampaikan adalah makna dari tembang sinong yaitu gambaran dari anak-anak ketika masa usia remaja nah selanjutnya mereka nanti akan ketika remaja ya namanya anak-anak anak muda biasanya akan mengenal cinta masa inilah atau masa ketika mereka mengenal asmara inilah nanti yang akan saya bahas pada ngaji mocopat berikutnya yaitu tembang as morondono yang nanti jangan dilewatkan demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga ngaji mocopat ini menambah wawasan kita tentang keluhuran dari budaya Jawa matur sewu nembahnuun rahayu 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 ingkang sammyo penangge hong hulun basuki langge selamat 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 Terima kasih.